International Parliamentarians for West Papua IPWP, berduka atas meninggalnya Lord Afeburi. Lord Afeburi adalah anggota IPWP dan pendukung vokal hak hukum Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Pernyataan dari Benny Wenda, Atas nama rakyat West Papua saya ingin menyampaikan gelasungkawa terdalam dan tulus saya setelah kematian Lord Afeburi Inggris, Eric Lubock, yang meninggal secara tragis kemarin setelah seumur hidup berjuang untuk kebebasan dan hak asasi manusia. Lord Afeburi adalah salah satu anggota pertama dari International Parliamentarians for West Papua IPWP, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mendukung hak dasar penentuan nasib sendiri rakyat West Papua. Saya mengenal Lord Afeburi selama bertahun-tahun. Dia selalu menjadi pendukung kuat rakyat saya dan akan selamanya dikenang karena menentang pendudukan ilegal Indonesia dan pemerintahan kolonial Papua Barat. Saya ingat dengan sangat senang ketika pada tahun 2013, Lord Afeburi bergabung dalam debat lintas partai di British House of Lords di mana berbagai anggota DPR menyarukan agar rakyat West Papua diberikan hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri. Selama debat ini, Lord Afeburi adalah salah satu pembicara kunci dan berkata, Tuanku, Tuan yang mulia dan benar, Tuan Haris, mengingatkan kita akan pengkhianatan oleh PBB terhadap rakyat West Papua setelah Indonesia menginvasi dan menduduki wilayah itu pada tahun 1961, itu kemudian berkomplot dengan apa yang disebut tindakan pilihan bebas, ketika seribu orang yang dipilih sendiri dipaksa untuk meratifikasi aneksasi. Hari ini, sayangnya, PBB tampaknya sama tidak berdayanya dalam menangani pelanggaran berat dan terus-menerus hak asasi manusia yang dilakukan pada orang-orang yang diduduki. Pernah menjadi pendukung kuat untuk penentuan nasib sendiri West Papua, Lord Afeburi meminta Presiden Indonesia untuk memunjungi Inggris dan menyaksikan referendum kemerdekaan Skotlandia, sehingga dia dapat melihat bagaimana kita menangani tuntutan penentuan nasib sendiri di negara ini. Dia berkata, situasi di Papua Barat hampir pasti jauh lebih buruk daripada yang dapat kami gambarkan, dan memutuk pemerintah Indonesia karena, mengejar upaya sia-sia untuk memberantas gerakan penentuan nasib sendiri dengan kekuatan militer dan hukum kejam. Lord Afeburi akan sangat dirindukan oleh orang-orang Papua Barat dan kami sangat menghargai pembelaannya yang tulus untuk hak-hak kami untuk bebas. Usahanya dalam mendukung perjuangan kita telah membantu memajukan perjuangan kemerdekaan di panggung internasional. Beristirahatlah dalam damai Lord Afeburi, kami tidak akan pernah melupakan Anda atau semangat luar biasa Anda dalam membantu Papua Barat untuk bebas. Dukungan Anda dan dukungan orang lain di seluruh dunia sangat berarti bagi orang-orang saya dan kami yakin suatu hari nanti kami akhirnya akan bebas. Benny Wenda, pemimpin kemerdekaan Papua Barat, juru bicara United Liberation Movement for West Papua, ULMWP. Terima kasih telah menonton!